Selamat datang, di Entertainment Vault. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Gelagat masa janda Ayu Ting Ting akan berakhir, pacar Adit Jayusman datangi ini. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Sepertinya, pernikahan pedang Dut Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman kian dekat. Hal ini terlihat saat putri Abdul Rozak dan Umi Kalsum itu tepergok menemui wedding organizer. Wedding organizer itu menangani Sule dan Nathalie Holzer juga Nikita Wili dan Indra Priawan. Hal ini terlihat melalui unggahan story di akun Instagram at Inge Anjelia Sabtu, tanggal 21 November 2020. Ibunda Bilkis Umaira Razak tersebut kedapatan sedang melakukan meeting dengan sebuah wedding organizer. Adapun Inge Anjelia sendiri adalah owner dari wedding organizer bernama Sista Wedding organizer yang juga bertugas mengurusi pesta pernikahan Nathalie Holzer dan Sule pada tanggal 15 November lalu. Mereka juga menangani pernikahan Nikita Wili dan Indra Priawan. Dalam video yang diunggah Inge, terlihat Ayu dan Siva sedang mencicipi kue sambil mengomentari rasa dari makanan tersebut dalam satu ruangan di The Halu Cafe. Enak kak, ucap Siva. Berarti udah ditester approved by Siva, sahut Inge. Penasaran dengan kue yang sedang dimakan Siva, Ayu kemudian menghampiri adiknya itu untuk mencobanya. Coba, kamu apa itu dedek, tutur Ayu sambil kemudian menanyakan jenis makanan lainnya. Meski tak menyebutkan secara pasti maksud dari pertemuannya dengan wedding organizer tersebut, tak sedikit para warga net yang mengharapkan kabar bahagia dari Adit Jayusman dan Ayu Ting Ting. Sementara kedua orang tua Adit Jayusman dan Ayu Ting Ting juga kedapatan sedang menghabiskan malam minggu bersama di tempat tersebut. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram unikalsumetmom garis bawah Ayu Ting 92 garis bawah yang membagikan sebuah foto berisi kebersamaan keempatnya di The Halu Cafe. Keempatnya bahkan terlihat kompak dengan berpose mengangkat satu uji jari mereka ke arah kamera. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.